Intro Yuh, halo! Kali ini saya mau unboxing dan membahas salah satu handphone Sony yang sekarang harganya udah murah, yaitu Sony Xperia L3. Ya, kadang-kadang saya juga bahas handphone yang bukan jadul banget, biar bisa tau perkembangan dan bisa jadiin perbandingan pas saya coba handphone-handphone jadul. Tapi tetep ya, dengan harga yang murah. Handphone ini rilis sekitar tahun 2019 dengan harga waktu itu sekitar 230 euro atau sekitar 3 jutaan rupiah. Dan sekarang ini harganya 1,1 jutaan aja, udah murah ya. Kondisi handphonenya dari keterangan seller ini baru, dan untuk link pembeliannya ada di deskripsi. Oke, nggak pake lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya, taruh dulu. Terus ada kertas panduan pengguna. Dapet kabel data, udah USB Type-C ya, mantep nih. Dan ada charger atau adapter dengan output 5V 2A. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Sony Xperia L3. Lanjut, cek unitnya. Ini udah kepasangan 3 R es ya. Keletek dulu. Untuk bentuk handphonenya tuh kayak gini, di bagian depan, di atas layar, ada sensor, earpiece, lampu notifikasi, dan kamera depan 8MP. Di bawahnya nggak ada apa-apa. Untuk di bagian sisi kanan, ada tombol power, ada fingerprint scanner, dan tombol pengatur volume. Di bagian sisi bawah, ada speaker, ada segel juga nih, terus lubang Type-C, dan microphone. Di bagian sisi kiri, ada slot SIM, kayak gini. Jadi udah triple slot ya, mantep. Di bagian atas, ada lubang jack audio, dan skandari microphone. Untuk di bagian belakangnya, ada dual camera, 13MP wide, dan 2MP depth sensor. Terus ada lampu flash, logo NFC, tulisan Sony, dan Xperia. Wih, cakep juga nih bagian belakangnya, khususnya warna silver ini ya. Walau desainnya ini simpel, nggak gonjreng-gonjreng atau silau sana-sini, tapi kelihatan premium gitu ya. Untuk bahannya ini plastik, agak glossy, ukurannya ini masih cukup compact, nggak gede-gede banget, dan enak ya digenggamnya, nggak licin, ringan juga. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari Sony Xperia L3. Lanjut, cek kesetelan tentang ponsel. Modelnya Xperia L3, dengan versi Android 8.1.0 Oreo, dan patch keamanannya 5 Oktober 2018. Untuk penyimpanannya, udah kepake sekitar 13,63 GB, dari totalnya 32 GB. Sedangkan untuk RAM-nya, totalnya itu 3 GB, udah kepake sekitar 1,8 GB, sisanya sekitar 1,2 GB. Masih lumayan lah. Untuk aplikasi bawaannya ini nggak ada yang aneh-aneh ya, paling dari Google dan Sony. Nggak banyak sih. Tapi ini nggak ada yang bisa di-uninstall ya, cuma bisa di-non-aktifkan aja. By the way, ini handphone-nya versi global ya, nggak ada tulisan operator Jepang, dan bisa bahasa Indonesia juga nih. Terus saya cek kartu SIM yang saya pake, yaitu Telkomsel Bayu dan 3, itu sinyalnya muncul, 4G-nya juga bisa. Coba kameranya. Dan inilah hasil kamera dari Sony Xperia L3. Di harga 1,1 jutaan, kita bisa dapetin banyak kelebihan di handphone Sony Xperia L3. Seperti adanya fitur NFC, udah pake USB Type-C, fingerprint scanner di samping, kameranya juga menurut saya udah bagus ya, di kelas harga segini. Dan hal kecil nih, yang menurut saya masih kerasa bermanfaat, yaitu adanya lampu notifikasi. Terus buat yang masih mementingkan merek, saya rasa Sony udah punya kelas tersendiri lah. Untuk desainnya ini sebenernya tergantung selera ya, mungkin ada yang ngerasa ini desainnya udah ketinggalan, khususnya di bagian depan, walaupun udah pake layar rasio 18 banding 9, tapi dia gak pake sejenis poni atau tompel. Yaitulah Sony, setau saya memang jarang ya handphone Sony yang pake poni atau tompel, bahkan di handphone Sony terbaru saat ini. Ya paling layarnya aja yang makin panjang. Untuk UI-nya ini, dia simple, gak banyak rombakan dan tambahan. Ya, fitur-fitur dasar bawaan Android aja. Positifnya, dia gak makan banyak resource, jadi gak berat-berat banget. Sony Xperia L3 ini punya spesifikasi, RAM 3GB, internal memory-nya 32GB, chipset-nya pake MediaTek Helio P22, yang udah 12nm, octa-core 2GHz. GPU-nya PowerVR, GE8320, layarnya 5,7 inch, IPS, HD+, yang dilindungi Corning Gorilla Glass 5. untuk jaringannya masih 4G, dan baterenya 3300 mAh. dari info yang saya dapet, udah support fast charging ya. Saya coba charge dari 20% sampai full, itu sekitar 1,5 jam aja. Lumayan cepet ya. Dan untuk screen on time-nya, dapet sekitar 5 jam. Untuk pemakaian saya, itu udah cukup lah. handphone ini memang bukan kelas tertinggi dari lini smartphone Sony. Tapi untuk masalah performanya, kalau dipake buat pemakaian seperti chatting, belajar online, atau dijadiin handphone kedua, itu udah bisa terpenuhi. Sayang banget nih, handphone ini cuma punya varian RAM 3GB, dan internalnya 32GB. Tapi untuk data-data, masih bisa disimpen di memori eksternalnya. Untuk sensor giroskop absen, multi-touch bisa sampai 10 jari, dan skor AnTuTu-nya dapet sekitar 96 ribuan. Segitu lumayan ya. Kalau untuk urusan game, sekelas Mobile Legends itu masih bisa dimainin dengan cukup lancar di settingan bawaannya. Untuk PUBG Mobile, dengan settingan bawaannya juga, di smooth medium masih bisa dimainin. Ya, kalau masih ada frame drop-nya, bisa dimaklumi lah, mengingat harga handphone ini, yang sekarang udah terbilang murah. Sony Xperia L3 ini masih layak untuk dibeli dengan harga 1,1 jutaan. bisa dapetin beberapa fitur dan kelebihan yang biasanya gak ada di handphone lain seharga ini, itu udah bersyukur banget. Oke, jadi itulah unboxing dan pembahasan Sony Xperia L3. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax